KPU telah mengatur strategi untuk menghadapi pemilih tambahan di sejumlah daerah. KPU optimistis masalah terkait daftar pemilih tetap akan selesai sebelum hari pencoblosan. Menurut KPU, sejumlah strategi yang dilakukan diantaranya melakukan pemerataan distribusi masyarakat di setiap TPS. Dengan adanya jumlah maksimum memilih di tiap TPS, yaitu 300 orang, maka KPU berencana akan mendistribusikan pemilih tambahan di sejumlah TPS yang pemilihnya belum mencapai jumlah maksimum. Meski demikian, KPU menyebut untuk sejumlah daerah yang pemilihnya tidak bisa didistribusikan, pantaran seluruh TPS sudah mencapai batas maksimal, maka KPU akan membuat TPS yang baru. Jadi strateginya kan begini, pemilih yang pemilih pindahan itu didistribusikan, dibagi-bagi ke dalam TPS di PT yang sudah ada, karena maksimal di TPSnya 300. Siapa tahu di beberapa tempat belum maksimal 300, ada yang 250, 260, itu dimasukkan ke sana, supaya kemudian tidak membuka atau membuat TPS baru. Tetapi yang ada penumpukan-penumpukan dan pemilihnya tidak bisa ditempatkan di TPS-TPS yang sudah tersedia itu, mau tidak mau disiapkan TPS tambahan, itu yang kemudian sudah kita hitung.